Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cirek, kembali lagi kita di Topso melawan Covid-19 seperti yang kita ketahui pandemi Covid-19 itu masih berlangsung khususnya di Canju sendiri, banyak yang terkena dampak khususnya masyarakat umum sendiri nah ini perlu peran semua pihak, termasuk lembaga pemerintahan untuk ikut menangani pandemi Covid-19 ini nah, saya saat ini sudah mengundang dari pihak Badan Ambil Zakat Nasional Kabupaten Canjur kita ingin mengupas nih, ingin tahu lebih jelas seperti apa peran basnas sendiri di Canjur dalam penanganan Covid-19 saya sudah kedatangan Pak Hilman ya, Wakil Ketua Bidang 4, Basnas Kabupaten Canjur gimana kabarnya Pak Hilman? Alhamdulillah ya Pak Hilman, ini kita ketahui kan pandemi Covid-19 masih terus berlangsung kita juga belum tahu nih kan, kapan berakhirnya ini kan, pandemi Covid ini nah, saya ingin tahu nih, apa langkah-langkah atau mungkin ya upaya yang sudah dilakukan mungkin oleh Basnas Kabupaten Canjur sendiri dalam membantu pemerintah Kabupaten Canjur dalam penanganan Covid-19 Waalaikumsalam Waalaikumsalam pertama saya sampaikan mudah-mudahan disibah ini kalau nyemput Covid-19 segera berakhir main, main kita dapatkan cukup luar biasa masyarakat bawah tapi dibalik itu undang-undang kita bisa mengambil sebagai pahk dari itu kaitan dengan Basnas belum saya jelas kalau menjadi uji saya terkenalakan untuk namanya Masa Bukani oke dan membidangi tentang SDM, Administrasi Umum dan Pas oke menjelaskan bahwa di Basnas ada 5 program penggulang yang pertama Jadim Cerdas Jadim Takwa Jadim Sehat Jadim Mahmu Jadim Budi oke kaitan dengan penanganan Covid-19 di Basnas sebagai salah satu lembaga pemerintah non-struktural tentu saja ini harus terlibat mengisi bolong-bolong yang penanganan yang dilakukan oleh oke kami mengambil peran walaupun tidak begitu banyak mungkin tapi kami mencoba peran semakin orang ini selain dengan kemampuan oke sebenarnya kalau memasukkan CIS-nya besar waktu saja yang akan bisa berbobakannya ini ada kaitan dengan kesadaran masyarakat untuk Jadim Tak sedekah oke ketama di Jadim Motori pada saat kami ada penurunan penurunan ya penurunan ya 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 kami memperlukan proses penyandaran bahwa KISI-PAI ini juga harus juga tidak tidak menurangi ya berinfak oke tapi kondisi lain kondisi lain tapi walaupun demikian kami tidak berusaha memiliki peran untuk tahun 2000 saja tidak kurang 900 sampai 900 juta untuk mengeluarkan dana 2000 2020 2020 hmm eh di bagi ke program tadi oke tapi yang lebih banyak kita ada program peduli jadim peduli jadim peduli kami memberikan apa memberikan paket 1 bulan sekitar 7000 paket totalnya sekitar 7000 ada juga masker 3500 masker terus sabun yang sabun sendiri hasil misahin pindahan kami jadi misahin diberi moda buat sabun nanti biar usaha yang kita beli lagi ada juga rupa sajata ada wasstapol tempat cuci untuk di beberapa menci dan lagi setahun ada juga rupa usaha 21 itu sekitar 924 juta 150 itu di 2020 ketika pandemi awal-awal itu ya gitu dari 21 sudah sekitar 200 sekarang sekarang dari awal dari awalnya sekarang sudah sekitar 200 dan mungkin nanti lebih banyak di bulan remaddon kami akan juga membuat paket ini mahasiswa 7000 kami prioritaskan untuk paket miskin oke pak sebelum kita ya ke arah sana gitu kan dalam ramadhan itu tadi yang menarik bahwa nyampaikan kalau apa mungkin donatur ya yang mungkin agak waktu pandemi 2020 kemarin itu agak berkurang ya saat pandemi gitu ya gitu itu penyebabnya apa karena faktor ekonomi kah atau gimana pak ya mungkin lebih dominan faktor ekonomi kan para pengusaha ada pengusaha lebih banyak yang negero ada beberapa agi yang biasa yang besar karena kecil oh oke itu pun penghasilan prioritas bisnis dari ALN biasanya besar karena kalau jadi kecil ya berkurang ya berkurang tapi mudah-mudahan untuk tahun sekarang tidak seperti itu lah kita juga memiliki proses penyandara bahwa perimpak khususnya tidak harus dalam keadaan lapang dalam keadaan tidak ada dalam keadaan tidak lapang pun dalam keselitian harusnya impak tuh terus bahkan harusnya semakin sulit semakin banyak impak benar di dalam penerangan silakan sodako itu mencegah kepada obbala jadi kalau banyak banyak sodako seharusnya karena akan banyak orang yang terbantu nah upaya yang dilakukan oleh bahasa sendiri ketika sekarang di 2021 nih kan gitu apa nih agar ya para agnia kan gitu mungkin donatur-natur juga ASN sendiri masyarakat lain mungkin untuk tetap terus berinfark gitu di tengah pandemi saat ini yang pertama kita kita terjun ke lapangan ke budget kesamatan ke desa yang ketiga kami mendatangi para saatnya kami kerjasama dengan para Mugolik khususnya dengan MUI kerjasama untuk memberikan proses penyadaran kepada pesawat bisa naik lagi ya gitu berarti kemarin juga apa sebetulnya bukannya bukannya berkurang jumlahnya tapi hanya pemasukannya itu ya seberapa besar dampak pandemi ini bagi-bagi bagi bahasa sendiri untuk menyalurkan bantuan gitu 60% 2020 kemarin tapi tidak atisipasi karena memang tidak dengan melakukan apa teruk ke lapangan kerjasama dengan berbagai pihak kalau sekarang kami coba antisipasi kegurangan kemarin mencari seperti itu dengan memperbanyak sosial termasuk penyembara buklet dan sebagainya mudah-mudahan masyarakat terguguran berapa sebetulnya kemarin target 2020 itu Pak untuk Basna sendiri 28 miliar hanya 60% itu masyarakat yang atau mustahik yang menerima tetap itu tapi untuk kami prioritas kemarin itu kemarin kemarin ke sana nah termasuk di 2001 ini tetap sama seperti itu kalau untuk ekonominya ada 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 jadi 5 program tidak tidak ada prioritas prioritas akhir segini berapa rencana untuk mungkin 2021 hampir sama 7000 itu menjelang 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 lebarat sembako nanti akan disalukan mereka ya tapi ya mungkin ada harapan untuk penambahan di tahun sekarang ini penambahan donatur gitu ya mudah-mudahan kalau pemerintah daerah berani mengeluarkan kebijakan viral system seluruh ISK waduh OBS jadi bandara berbantuan kebijakan bahwa seluruh ISK dipotong viral system tidak boleh pilihan itu dibayangkan 50.000 per orang sekarang ini kita penyumbang terbesar zakat itu ISK semakin tinggi ada beberapa punya juga yang tingkat sedarnya tinggi seperti peser bahema peser bahasa lama toko mas beberapa orang konten yang intens terus ya terus ya nah kalau untuk di luar ISN kan ya ISN sudah pasti lah kan gitu nah upaya Basna sendiri untuk bisa apa namanya menggait yang lainnya itu gimana Bia luas selaturahmi selaturahmi kamu menyampaikan program sekarang kamu menyampaikan Allah bahwa jika pakai ini bahkan keinginan menjaga itu jadi jadi bukan tidak mudah tapi pada siapa yang dipercayai mereka juga bingung ya sebetulnya jadi makanya kami mencoba mendatangi jubil bola langsung ini laporannya nah Pak selain selain nanti di apa namanya di ramadhan mungkin nanti kan pemberian apa paket paket sembako apa yang akan dilakukan dengan dengan pandemi kofit sendiri bagian terdampak kofit sendiri selain itu ada enggak selain sembako ya diantanakan para pedagang yang terdampak kecil kita 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 punya binaan yang diberikan modal usaha berbanyak ribuan ribuan kalau yang saya tahu 10.000 orang yang kita kondisinya saat ini ketika sebelum pandemi lalu dengan pandemi gimana tetap berjalan kan mereka kebanyakan kita kita coba bantu lagi bukan hanya berbentuk bantuan modal tapi kita pembina itu juga jadi berjalan tidak jalan tapi lebih banyak dijanjur peduli jalanjur peduli karena jalanjur sehat jalanjur 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 prioritas untuk kaitan dengan melawas COVID ini jalanjur COVID pemasukan berkurang gitu kan dan juga penerima manfaat juga berkurang tapi untuk tidak dikurangi hanya mungkin yang dari lima itu prioritas fakir miskin hanya program yang lain agak mungkin dikurangi juga ya kondisi mustahit yang khususnya menjelang lebaran kemudian dengan diberikan sembako kapan penyaluran rencana untuk sembako untuk mustahit menjelang lebaran total 7 ribu itu paket 100 ribu jumlah jumlah fakir miskin kita itu yang yang dibina yang terdata oleh bahasa situ sebanyak itu diconjur jumlah fakir miskin miskin 300 ribu 300 ribu yang sudah yang belum terbantu oleh berbagai kukrat itu ada sekitar 60 ribu 60 ribu yang belum terbantu selesai sekitar 60 ribu dan juga sepatu di situ dari 60 ribu kita baru 7 ribu itu enggak terasa masih banyak yang belum terbantu tapi mereka ada yang ini enggak apa namanya enggak terus-terusan dibantu mereka pasti juga siap tahun kan enggak mungkin terus dapat bantuan kan minimal derajat derajat ekonominya naik tergantung mustahil sama sekali tidak bisa berusaha seperti jombong mungkin kita masih bantuan mona itu pasti konsumtif asapin yang setiap hari waktunya habis untuk pelajar baca kitab itu enggak mungkin kayak guru wajib gitu itu bantuan modal usaha itu untuk orang orang bisa diberdayakan jadi bisa dibilang kalau kemarin 2020 kemarin dengan pemasukan penerimaan yang berkurang apakah itu bisa mengindik apa namanya bisa dibilang di tengah pandemi covid-19 ya berbagi juga itu kesadaran untuk berbagilah masyarakat gitu kan dan 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 meningkat turun bisa bisa iya bisa tidak barangkali mereka berbaginya tidak melalui mbak badan oke kalau melihat apa karakter kondisi masyarakat si anjur yang pasti di asas si asir untuk berbagi itu saya kira tidak jadi masalah hanya tidak terprogram tidak tercukur tidak menembaga secara personal mungkin saja tidak terdata gitu ya banyak yang terorganisir jelas kepada siapa sehingga menton tidak menutup kepada salah satu titik kalau batas kan menyebar oke oke jadi jelas oke kalaupun ada yang tidak terbagi ya pasti dari 60 ribu kita coba 7 ribu masih banyak masalah nah untuk yang 7 ribu itu bantunya pakai sepatu aja pak enggak ada bantuan berupa lain apa uang atau pagi hanya pakai itu saja model usaha segala macem yang bantuan berusaha juga banyak deh wajib ada terima kasih oke 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 ya karena saya juga itu dan alkes ala-alak seperti masker oh ada kita betul matis matis tarim menceg berupa wastafel beras sabunnya itu disanya ada ada berapa wastafel itu di sebar oh 2020 kemarin kita masih kembali harapkan kembali sarakan ambil ikmah dari segala musibah ini baiknya pertama untuk diri kita dan ini menjadi keparoh menghapus dari dosa-dosa kita terus yang kedua jangan terlalu apa parno lah dengan berbagai informasi yang kadang masih pakai siur terus diri dulu benarannya tetang COVID-19 kan banyak macam-macam kalau sumbernya tidak jelas jangan coba-coba di standar sebagainya sambil menyalakkan diri sendiri juga menyalakkan orang lain terlakan indah-indah yang ketiga dengan mudah-mudahan dengan kejadian ini kesadaran jakat impaks kedapa kita semakin naik semakin meningkat khususnya disarankan kepada lembaga formal oke kalau kelembaga formal disamping jakat itu jimbang seraku itu sah juga abdol insya Allah insya Allah karena dibenarkan tidak hanya dibenarkan oleh undang-undang tapi juga dibenarkan oleh sah oke sebab yang berhak mengolah jatai impaks kedapa kan harus ambil yang diangkat oleh sultan oke nah dimana saja mungkin bagi masyarakat yang ingin nanti menyalankan jakat sendiri banyak cara yang pertama bisa langsung datang ke kantor yang kedua bisa melalui aplikasi yang kami sebarkan yang ketiga bisa telpon untuk datang dan kalau ada yang kesempatan menghitung jakat juga bisa kami konsultasi jadi berbagai cara sekarang sudah sudah dimasukkan termasuk oke siap Pak Hilman sudah berkesempatan hadir menjelaskan apa peran basnah sendiri kan di saat penemian saat ini ternyata dampaknya juga sangat luar biasa kan bagi bahasa sendiri gitu ketika hanya 60% realisasinya kan dari target yang ada gitu di tahun kemarin dan juga penyaluran pun juga apa terpengaruh juga kan gitu oke dalam penyelesaian dan penyelesaian dalam penyelesaian tahun dari sejak tahun 2017 2017 sampai sekarang tahun 2019 masuk nominasi nasional nominasi nasional Alhamdulillah berarti sudah apa oke oke rasa sempur ya oke makasih banyak Pak Riman sudah hadir di talk show kita kali ini di melangkau COVID-19 Jaya Express terlalu terima kasih banyak mudah-mudahan masyarakat pun juga tergerak nih kan apalagi sekarang kan mau jelang Ramadan ya kan gitu untuk bisa berbagi beramal jadikan momentum ya oke untuk melawan COVID-19 dengan cara terhimpat semuanya tergat amin amin oke ya Sampai Cerek itu tadi kita sudah panjang lebar ngobrol dengan Pak Hilman Wakil Ketua Bidang 4 di Basna sendiri Basna Leput Cianjur mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Hilman bisa bermanfaat dan juga menggugah kita untuk bisa tetap beramal beribadah meskipun saat ini masih dalam keadaan pandemi kita ketemu lagi di ke Talk Soko COVID-19 berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati